Saudara Bupati Kapuas Sulu, Francis Kusdian, menyalurkan bantuan kepada Panitia Hari Besar Keagamaan Katolik di Aula Paroki Hati Santa Prawan Maria, Tak Bernoda, Putus Sibau, pada Senin 11 Desember 2023. Bantuan diterima oleh para pastor paroki se-Kapuas Sulu. Pemkap Kapuas Sulu sudah menyerahkan bantuan Hari Raya Keagamaan ke Pengurus Hari Besar Islam atau PHBI, kemudian ke Pengurus Hari Besar Keagamaan atau PHBK Protestan dan PHBK Katolik. Khusus untuk bantuan ke PHBK Katolik, satu gereja menerima bantuan hampir 10 juta rupiah. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Kapuas Sulu, Francis Kusdian, di Aula Paroki Hati Santa Prawan Maria, Tak Bernoda, Putus Sibau, Senin 11 Desember 2023. Bupati Kapuas Sulu, Francis Kusdian, meminta maaf bantuan yang diserahkan tidak seberapa. Ia mengajak para pastor untuk memberikan arahan kepada seluruh umat agar menjaga kerukunan antar umat beragama dan kamtip mas. Ada pun kegiatan kita pada hari ini berkaitan dengan penyawaran bantuan dari pemerintah yang dikelola oleh PHBK. dan pemerintah ini penyawarannya adalah terpatan dengan rangka memenyanggut hari raya natal. Nah, sebetulnya peruntukannya ini untuk hari raya ke hari besar kegamaan. Mungkin nanti dari Peroki ingin menggunakannya untuk apa dan mungkin nanti diserahkan setelahnya kepada pihak Peroki. Nah, kami kebetulan memang mau memberikan ini perkenaan dan berikatan dengan rangka menyebut natal dan menyaksikan tahun baru. Nah, seperti yang kami lakukan juga di umat agama beragama lain yang baik itu PHBI, kalau PHBI, pengurus hari raya besar Islam. Nah, kemarin berpaling lalu saya juga menyeluruhkan bantuan yang sama kepada PHBK Kristen. Sementara itu, Pastor Paroki HSPM TB Putus Sibau, Yokobo Suruabai SMM menyampaikan apresiasi kepada Pemda Kapuasulu atas bantuan natal yang diberikan karena sangat membantu pihak gereja dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Penyerahan bantuan hari raya natal ini turut disaksikan Kabak Kisra Setda Kabupaten Kapuasulu Elias Kinson dan para pengurus Dewan Pastoral Paroki Sekapuasulu. Dari Kabupaten Kapuasulu Kontributor YTV Rofi Andila